selamat menikmati yang pertama masukkan 7 sendok makan tepung terigu untuk takarannya 1 sendoknya itu peres agak munjung dikit ya ini sebanyak 70 gram nah seperti ini lalu tambahkan dengan 1 saset bangbang ring kemudian aduk sampai merata kemudian siapkan panci teflon lalu masukkan 12 sendok makan air atau kalau diukur itu setara dengan 120 ml ya jadi 1 sendok itu adalah 10 ml air kemudian ini dimasak sampai mendidih setelah mendidih matikan api kompor kemudian masukkan tepung terigu dan bubuk bangbang ring yang sudah kita aduk-aduk tadi ya jadi ini posisinya api sudah mati ya langsung kita aduk-aduk selanjutnya agar lebih mudah untuk mengaduknya ini saya aduk menggunakan spatula aja ya nah seperti ini ini kita aduk terus agak dibejek-bejek seperti ini ya biar dia cepat kalis nah ini diaduk-aduknya sampai adonan menjadi kalis ya nah ini sudah kalis teman-teman ya ini sudah cukup sekarang ini akan kita taruh ke dalam wadah yang lainnya nah ini kita salin ke mangkuk dan ini kita lebarkan ini ditunggu kira-kira 3-5 menit ya sampai uap panasnya hilang setelah uap panasnya hilang tambahkan dengan 1 butir telur kemudian untuk lebih mudah mengaduknya ini saya menggunakan centong ya saya pakai centong centong magic comb ya yang bergerigi seperti ini biar semakin mudah untuk mencampurnya tapi kalau mau menggunakan centong biasa juga gak apa-apa nah ini teksturnya lembek banget teman-teman ya tapi gak apa-apa ini gak kelembekan ini diaduk terus sampai telurnya tercampur rata dengan adonan ya jadi terus di becek-becek seperti ini ditekan-tekan sampai adonan terasa berat dan lengket nah seperti ini ini udah mulai terasa berat dan lengket ya adonannya jadi ini teruskan di becek-becek seperti ini sampai teksturnya sedikit halus ya setelah halus ini saya memasukkan adonannya ke dalam plastik segitiga buat teman-teman yang lagi nonton video Umi yang belum subscribe silakan bantu subscribe dan like juga ya share komennya juga jangan lupa biar channel Umi ini semakin berkembang dan Umi lebih semangat lagi untuk buat konten video yang lainnya terima kasih kemudian ini ujungnya kita ikat rapat-rapat ya harus benar-benar rapat jadi sewaktu kita semprotkan adonan ke penggorengan itu dia gak akan mulai berkeluar ya selanjutnya siapkan lagi satu plastik segitiga lalu masukkan sepuit ke dalamnya ujungnya gunting keluarkan sepuitnya lalu masukkan adonan tadi ke dalam plastik yang satunya ya nah lurus dengan sepuitnya seperti ini ketika ditekan adonannya bisa keluar siapkan minyak yang panas kemudian celupkan guntingnya dulu lalu ini kita semprotkan dan dipotong-potong nah ini saya potongnya kecil-kecil aja tapi kalau teman-teman mau buat potongannya yang panjang-panjang juga boleh di video yang lama saya buatnya menggunakan bubuk coklatos ya jadi bagi teman-teman yang belum nonton video saya bikin curos dengan bubuk coklatos silakan saja kunjungi di video youtube umizadan yang waktu buat curos dengan coklatos ya hampir sama hanya bedanya umi menggunakan bubuk coklatos nah seperti ini ya karena ini coklat jadi jangan sampai gosong ya teman-teman ya dikira-kira saja bagian luarnya sudah kering dan sudah matang ini langsung diangkat jangan terlalu gosong karena nanti kalau kegosongan itu rasanya akan jadi pahit ya kemudian goreng sisa adonan yang belum selesai tadi dengan teknik yang sama awas kegosongan ya nah teman-teman ini jadinya banyak banget satu piring besar ini ya jadi tadi kan adonan cuma 7 sendok makan tapi jadinya segini banyak dan ini rasanya enak banget ya luarnya itu kering walaupun enggak kriuk kering ya dan bagian dalamnya itu kopong jadi sekaya yang kita buat kemarin tapi ini rasa coklat dan tentunya lebih gurih ya mantep ini enak banget selanjutnya biar rasanya makin mantep ini mau umi taburi dengan gula halus ya ya jadi umi pakai 1 sendok makan aja lalu kita ayak dan ditaburkan tepat di atasnya curos mini kita nah seperti ini hmm siapa yang enggak kepengen ini enak banget anak saya udah ribut dari tadi mana kuehnya mana kuehnya bismillah hmm ini nambah enak banget teman-teman ya rasa coklat dipadu dengan gula halus ini mantep banget enak banget jangan lupa ya bagi yang belum subscribe supaya subscribe like, share, dan juga komen ya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati